Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar tentang variasi genetik adalah titik-titik Nah disini ada kata kucinya adalah variasi genetik Kita tulis dulu ya Variasi genetik Genetik Nah variasi genetik itu Apa sih variasi genetik itu adalah keanekaragaman genetik Keanekaragaman genetik Genetik yang dapat ditemukan dalam suatu populasi spesies yang sama Spesies yang sama Nah si variasi genetik ini menurut Lamar Menurut Lamar Lamar itu adalah hasil dari Menurut Lamar itu variasi genetik itu hasil dari Hasil dari Adanya Adanya Dua kekuatan Dua kekuatan Nah apa aja kekuatannya Pertama ada kekuatan yang untuk menghasilkan variasi Sorry ada dua ya Kekuatan untuk menghasilkan variasi Terus ada juga kekuatan untuk Kekuatan untuk mempertahankan variasi Mempertahankan variasi Nah kedua kekuatan ini berguna untuk Berguna untuk mempertahankan Sorry Mempertahankan organisme tersebut Organisme tersebut Tersebut untuk Sorry dari Sorry untuk mempertahankan organisme tersebut Yang ujungnya itu untuk beradaptasi Beradaptasi Terhadap Lingkungan yang berubah Lingkungan Yang Berubah Jadi diingat lagi nih Kalau teori evolusi Lamar itu kan Berdasarkan pada kemampuan beradaptasi sebuah organisme kan Nah Nah ada empat faktor nih Empat faktor Faktor Yang mempengaruhi Variasi genetik Mempengaruhi Variasi genetik Ini VG Variasi genetik ya Nah yang pertama ada Variasi meningkat Variasi meningkat Sebagai Hasil dari mutasi berulang Hasil dari mutasi yang berulang Nah terus Faktor yang kedua Variasi meningkat Variasi meningkat Akibat adanya Akibat adanya Aliran gen Aliran gen Aliran gen Dari Populasi lain Populasi Lain Artinya Adanya migrasi ya Ada migrasi Yang mempengaruhi Aliran gen Yang Nantinya akan mempengaruhi Variasi genetik Nah terus Yang ketiga nih Meningkat juga Variasi Meningkat Dari Karena Karena Proses Stokastik Stokastik Artinya Dia peluang Berjalannya Nah Yang keempat Variasi itu bertahan Dalam Populasi Variasi itu Bertahan Bertahan Dalam Populasi Suatu Populasi Karena Adanya seleksi Karena Ada Seleksi Alam Nah Jadi Jawabannya yang mana nih Jadi jawabannya yang C ya Kenapa Karena Variasi genetik itu Salah-salah faktornya Harus terdapat dalam populasi Nah Dia itu Variasi genetik itu Bertahan Dalam Populasi Sorry Bertahan Dalam Populasi Populasi Karena Ada Seleksi Alam Seleksi Alam Seleksi Alam ya Populasi Dalam Populasi Alam Karena Ada seleksi Alam Berarti Jawabannya C Variasi genetik itu Harus terdapat Dalam populasi Dan terjadi Seleksi Alam Dalam populasi Tersebut Jawabannya Adalah C Terima kasih selamat menikmati